700 lebih calon jamaah haji belum melakukan pelunasan BPIH, padahal pelunasan biaya haji tahap pertama tersebut tinggal 5 hari lagi. Batas waktu pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 tahap 1 tinggal 5 hari lagi. Hingga kini baru 75,20 persen jamaah calon haji Provinsi Jambi yang telah melunasi BPIH. Humbaskan Wilkemenak Provinsi Jambi M. Toif mengatakan, dari total 2.899 calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun 2018, baru 2.180 jamaah yang melakukan pelunasan BPIH tahap 1. Masih ada 712 orang calon jamaah yang belum membayar. Diungkapkan Toif, hingga kini belum ada satu pun kabupaten kota yang lunas 100 persen. Tahap pertama, itu kan dimulai tanggal 16 April sampai dengan Pernayi, sampai dengan Pernayi 2018, ini yang berbahagia pertama. Jadi tahap pertama itu sudah membayarkan berdasarkan data beberapa hari yang lalu itu 75,20 persen ya. Jadi saya belum update data terakhir, karena kami harus berhubungan dengan SISGOHAT, per data hari ini itu belum bisa update, tetapi data yang kami berikan tadi adalah data beberapa hari yang lalu, yaitu sebesar 75,20 persen. Jadi masih punya kesempatan, ini tanggal 30 ya, sementara ada itu untuk pelunasan tahap pertama, ini kan tanggal 16 April sampai tanggal 4 Mei ini. Diketahui pelunasan BPIH tahun 2018 telah dimulai 16 April dan berakhir 4 Mei. Jamaah Haji Jambi akan berangkat melalui emberekasi Batam dengan jumlah BPIH 32,5 juta rupiah per orang. Terima kasih telah menonton!